Gitar, di atasnya muka nyokap gue, terus ada muka gue Gue ngapain ya? Gambar muka sendiri Apa sih yang bikin traumanya? Apa ya? Kok gue nyalain diri sendiri ya? Kok gue gagal mulu sih? Gue salahnya apa ya? Gue kurangnya apa ya? Gitu Terus, ya Allah kok Tuhan Yesus baik banget sama tulang gue gitu Kok dia dikasih kaya? Lu, eh, nih Ntar lu sabar ya, lu nanya nih Ya Allah, kok Tuhan Yesus? Kau tundaanku Aku tunggu kau kutunggu Ku nanti kau ku nanti Walau sampai akhir Hayat ini Jalan hidup kita berbeda Aku hanyalah pangrok syaria Yang tak punya harta berlimpah Dan mobil mewah Dulu kau ku janji Akan sehidup sengaji Baik bang guys Gua beralih, bang 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 Berhak dong Seneng gua Lu pernah minta main kesini kan Belom Takut gua ketemu lu Lu takut ketemu gua Trauma Emang ada-apa gue pernah bilang Tay ke lu Kenapa Waktu 2019 kalau gak salah ya Lu jadi juri Local stand up day Di Jakbar Siapa aja tuh jurinya Lu sama Bintang Emon Terus kan gue naik tuh Baru set up lah Lu bilang ke Bintang Gitu Ya Allah ya Baru set up itu bang Tapi kepanjangan emang Astagfirullahaladzim Emang gue gitu ya 2019 Kayanya gue mahabok deh Dika bener-bener Abis itu gue gak stand up sebulan Iya Ya Allah gara-gara gue Maaf maaf Lu belum kerudungan waktu itu ya Udah Gue nyari-nyari Elsa nih Aduh Gue minta maaf ya Gak apa-apa emang Cuman emang kayaknya waktu itu Pesertanya banyak banget ya Banyak banget Iya 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 Dikasih durasi 3 menit kalau gak salah ya 3 menit Set up lu udah 5 menit kan Minta maaf lah gue Emang gue emang lagi jelek Lu stand up tuh tahun berapa sih Masuk komunitas Iya 2017 2017 Akhir Lu komunitas mana Kabupaten Tanggerang Kabupaten Tanggerang Siapa ya orang-orang disitu ya Tommy Babab Oh Tommy Babab Oh Tommy Babab Iya 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 Tommy Babab Tommy Babab aja Kue kreng kue kreng gitu ya Lo umur berapa sih Mega? Aduh udah 27-28 27? 28-28 Berarti kelahiran tahun? 95 95 Punya 2 anak Punya 2 anak Anak paling gede umurnya berapa? 9 tahun Lu punya anak berarti 2 1 20? Enggak 18 Enggak 18 Menikah 17 bang Hah? Lu nikah umur 17? Itu kan masih kelas 2 SMA Enggak Hah? Enggak 17 itu 2 SMA kan harusnya ya guys Gue pake C bang Lu pake C Gak apa-apa Pang mah freedom Lu pake C Ya udahlah Kalo pendidikan terserah lah Masalahnya umur menikahnya ini Kok bisa secepat itu Mega? Lu emang cepat gede ya? Gue emang bandel Kabarnya mens umur 4 tahun Lu mengakui diri lu bandel Bandel Banget dulu Banget Banget Lu kan punk gitu ya? Iya kan? Iya akhirnya Makanya gue nyanyiin lagu tadi tuh Gue di mobil Lagu apa ya yang punk banget ya? Setau gue di jaman-jaman gue Itu tuh yang paling kuat tuh buat ngamen Buat ngamen Iya iya Lu Kenapa bisa jatoh ke punk? Gara-gara miskin Tidak semua punk itu miskin Iya Tapi kalo gue kan miskin Astaga Iya maksudnya kan Punk tuh kan pilihan ya Tapi lu di jalanan gak? Di jalanan Bang Wih ini beneran di jalanan Mega Yang kayak yang di Gue tuh di Depok tuh Ada ya biar di alternatif Cibubur Banyak tuh biasa ngumpul-ngumpul tuh mereka tuh Ada ceweknya juga Ada cowoknya Rambutnya Wow Berdiri lah Masuk angkut tuh rusak tuh Iya iya Umur berapa lu Gabung-gabung begitu? SMP kelas 3 SMP kelas 3 Berarti lagi sekolah dong? Lagi sekolah Gimana awalnya? Awalnya Lu kan dari anak-anak yang Baik-baik lah pastinya dulunya Lu sampai berkerudung sekarang Berarti lu punya tonggak agama yang kuat Menurut gue Insya Allah Hari keluarga Insya Allah Amin Lu jangan asik-asik Apa sih? Nah kan Gue juga begitu bro Gue kasih tau ya Temen-temen ya Hidup jika sudah terlalu kelam Gampang melihat cahaya Dua kali nih gue ngomong Lihat Lihat gue kemarin Lihat gue kemarin Umroh Masya Allah Dikasih sama Allah Ketemu sama Ebel Kenapa itu? Siapa yang ngajak pertama? Gak ada yang ngajak sih Kayak lebih Kepepet aja Kan dulu gue sekolah tuh Naik angkut bang Pulang pergi tuh Dua ribu tuh Seribu-seribu kan Nyokap gue tuh gak punya duit Jadi gue kalo sekolah itu berhentiin truk Biar bisa sekolah Nah pas itu ada anak pang lagi Lagi di truk itu Oh lu mau naik truk? Masuk tuh Ter Yo Kutunggu Disitu tuh Terus Ditanya-tanya gitu lah Kenapa Promo lah dia ya Promo tentang Promo tentang pump Nah itu gak sekali doang Ketemunya sering Oh jadi pertama lu naik Besoknya naik lagi Ketemu lagi Ketemu lagi Terus dia tuh nongkrongnya depan komplek Yang waktu itu perumahan Yang gue tinggalin Oh Emang udah deket rumah Abang-abangan nih ya Ada ceweknya juga gak? Gak ada sih waktu itu Oh dia lagi nge-rekrut cewek nih Pang in love Pang in love bro Tau pang in love gak lu? Tau kan film-film Mungkin temen-temen Tau-tau Belum tau tuh Coba tonton deh Pang in love tuh Dia merantau Eh bukan merantau Mengejar cintanya dari Malang ke Jakarta Banyak tuh proses Terus sama kayaknya ini naik truk gitu Tapi ke Malang gak waktu itu? Terus lu gabung lah? Gak langsung gabung Kayak ditanya-tanya dulu gitu Terus Gue mau ikut Lu mau ikut? Gara-gara dia kan pada ngamen tuh Nyari duitnya Terus Gue gak ada duit buat beli buku bang Buat beli LKS kan Negeri kan pake LKS Iya gue Kalo sekolah tuh Ngeliat punya temen Sebangku kadang temen gue Beliat gapun sih gitu Iya Allah Beli buku-beli buku sana Kan jangan miskin gitu Temen-temen gue Temen-temen sekolah Padahal kalo ditelah lagi Dia gak kaya-kaya banget juga ya Anjir Sampe digituin Emang nyokap-bokap kerja apa? Sorry nih gue nanya Bokap gue tuh serabutan bang Serabutan? Nyokap gue tuh ibu-ibu rumah tangga biasa Tapi kadang dia Keliling jualan gorengan gitu Jualan gorengan bu? Nyokap gue Serabutan tuh ngapain tuh? Bapak gue kadang Desain rumah gitu Loh jago dong? Iya padahal Tapi jarang-jarang Kerjaan kayak gitu Yang sering tuh nguli Oh Dia bisa Dia bisa desain rumah Tapi dia milih untuk ngebangunnya Mungkin lebih propernya orang lain gitu Karena bapak gue kan Skillnya tuh otodidak Gak sekolah lulusan arsitek gak Oh Tapi pinter tau Kalo udah ilmu alam begitu Dia bisa gambar rumah Bisa gitu ya? Bisa Taman Desain taman Ntar dia yang nguliin sendiri Oh jadi dia yang desain Dia yang nguliin sendiri Oh agak maruk ya Tapi jarang-jarang gitu Dia ambil Kalo capek dia males gitu Dia lebih sering disuruh Apa Apa jadi Apanya sih kalo kulit tuh? Mandor Kenek Oh kenek Oh ada Kuli ada keneknya juga? Ada Kadang-kadang kalo Ini kan orangnya mandor nih Nyari kulit tambahan Ke dia gitu Tapi tidak selalu Kalo dia males Ya dirumah Itu passion Itu passion Bro idealis tuh boleh Bapak ku tuh seniman banget bang Oh malah iya ya Maksud gue bisa ngegambar Bisa ngebangun juga Itu salah satu Seni menurut gue Dia bisa ngelukis Dia pernah ngelukis Makanya pak Dia mulu Dia mulu Dia mulu itu lagi di lukis Bapak gue Maaf bapak gue Ngelukisnya kelamaan Ya lima tahun Katanya Katanya dia ngelukis Di atasnya ada tulisan Where are you? Serius banget Serius banget Sekarang gue request Coba ya lukisin Biar diem dulu Astaga Aduh ya Allah kita posen Ini nih cewek-cewek nih Cewek-cewek sarkas nih bro Lu kena Akhirnya lu masuk Punk itu ya Dengan keterbatasan ekonomi Terus lu gabung Baju-baju style Style tuh berubah juga dong Nggak Masih seragam sekolah Ngamennya gue Lu pake seragam sekolah Ngamen Terus gue diomelin penumpang kan Apa katanya? Sekolah-sekolah kok ngamen gitu Anak sekolah kok ngamen? Disangkain gue bolos Bolos sekolah Tapi emang iya kan Nggak pulang sekolah Oh lu pulang sekolah Berarti ada hasrat Lu pengen sekolah Pengen gue Gue pengen Pengen punya pendidikan gue Tapi keterbatasan ekonomi Jajan berapa waktu itu? Kagak jajan gue bang Kagak jajan? Kadang gue disuruh emak gue nih Bawa gorengan nih Nih jualin Ntar kalo Laku lu jajan gitu kak Tapi kan Tapi kan gue Kadang-kadang gengsi ya bang Nami anak segede gitu Iya betul Terus gue makanin aja sendiri Lu makan sendiri Bagi-bagi sama anak pang tuh Gurengan emak gue nih Makan aja Gue gantinya pake duit ngamen Gue bilangnya Ini laku Padahal gue yang makan SMP tuh Mulai sering gabung sama anak pang Bikin tato Bikin tato Kapan pertama? Pertama kali itu pas masih SMP Pas baru gabung-gabung itu Wih summer banget nih cewek Gue tuh punya hasrat SMP tau Pengen banget gue punya tato SMP itu Iya tapi Bisanya setelah gue punya duit gitu Maksud gue kan Siapa tau gue jadi PNS Iya kan Gue kan juga pengen Pulang jam 9 Iya maksud gue Siapa yang natoin pertama? Ada temen bang Dia yang ngajak atau lu yang pengen? Gue yang pengen Gue aja diomelin Jangan lu masih sekolah gitu Gara-gara abang-abangan disana Betato semua? Gak semua Ada juga yang ngebetato Oh berarti lu emang Dari lu sendiri pengen ya? Kayaknya dari bapak gue Emang dia seniman banget Iya yang turun kesitu ya Iya Dimana pertama lu bikin? Di punggung Di punggung? Apa? Gambar gorengan? Gambar LKS Gambar LKS Biar punya Gambar lah di punggung pertama Mawar Mawar Tapi kan sebadan badan ya Akhirnya Setelah lulus Itu di tantangan Ya itu Karena gue Mau tau bang orangnya Tapi itu kayaknya hancur Ini gue hapus Hapus di laser Oh Udah dua kali laser Ini juga di laser udah hilang Oh itu di laser? Sakit gak? Sakitan laser bang Dibanding ini? Dibanding bikin Kayak gini gampang lah ya Ya itu Enam kali lah Enam kali? Sama kayak Sama kayak Enam kali tato juga gue dong Iya Lebih dua kali lipat bang Sakitnya? Sakitnya Perih pedas dia Kayak kebakar gitu Tapi Allah katanya Kita kalau udah tobat tuh Gak usah dihapus ya Gak usah dihapus lah Maksudnya menyakiti diri sendiri Gak boleh juga Katanya kalau menyakiti diri sendiri Lu tau gak kenapa tato gue kecil-kecil? Karena gue tuh gak sanggup bikin tato yang gede-gede Ada satu disini Sampe tangan nih Tato muka nyokap gue Karena demi nyokap gue Waktu itu baru meninggal gue frustasi Blah-blah-blah-blah-blah-blah Nah ini aja tuh 8 jam Harusnya bisa 4 jam Jadi 8 jam gue langit Sakit tau Sakit emang Gila Lu berani ya Maksudnya yang disini udah mulai tipis berarti? Udah mulai tipis Ini 6 kali lagi lah 6 kali lagi? Perkiraan Berapa itu kalau sekali ini? Aku kurang tau bang Ini gue gratis Oh di endorse Makanya lu mau? Mau Tapi kan lu sebadan-badan kan ya? Gue pengen yang keliatan doang Full bang Kanan-kiri kaki Perut Hah perut? Ampe perut-perut kan sakit Sakit banget Gue aja di dada nih sakit tau Tapi nagih gak sih? Sakit ya? Iya nagih sih Nagih sih Tapi ya Gak segila lu juga Gila ini Ini tuh kakak lu kan? Iya Gimana kah ngeliat adek begini kah? Ya Allah Tuhan Mega Gue sama kakak gue Bang kalau diajak pergi Gue di Dulu kan gue belum berhijab ya Masih pake tank top Masih pake celana pendek Kalau ikut sama dia Iya gue dipakein Dipakein semuanya apa Biar ketutup Iya Itu lu tau Bukan tanda sayang tau Tanda malu Malu Iya Sampai lu katanya punya mesin tattoo sendiri kan? Iya Karena gue orangnya pengen tau Terus pengen banget Ah kayaknya gue bisa gitu Lu tattoo sendiri tuh? Tato sendiri Gila Di paha juga banyak tuh? Paha Sepadan-padan ya Mega ya Gila-gila Gue berhijab karena udah gak ada tempat lagi Tapi keren lah Lu udah berhijab Karena awal-awal gue tau lu kan Pas stand up Gak berhijab kan awalnya Enggak Enggak kan? Gue Gue berhenti Berhenti nato Berhijab baru ketemu stand up Oh berhenti nato Berhijab Baru ketemu stand up Oh Oh Stand up udah berhijab Apa keputusan lu Mau berhijab? Sebelum lu jawab Mau minum apa dulu nih? Gue udah dibilang-bilang Bang tawarin makan bang Tadi Mau minum Minum apa? Kopi Ada nutrisari Maksiti aja Maksiti Maksiti Ini pertama kali loh orang minta Maksiti Mana sih? Oh ini Oh iya Tetari kan? Tetari Oh iya mereka Maksiti Yanti Makan Mau gak? Enggak Tereja Mega Malu-malu Coba nih Yanti Halo Masa lu gak tau minuman kesukaan gue apa sih Yanti Itu-itu aja Dengan gue Punya penyakit lambung Begini Suruh minum Tapi kalau ada Brand masuk Gue Hilang Gert gue Lanjut nih Iya kan Lu berhijab Apa yang memutuskan lu buat berhijab? Kayak Kecelakaan Kecelakaan? Iya gue Ini bang Apa? Gak apa-apa kali ya disebutnya Gak apa-apa Mabok Oh lu mabok Naik motor tuh Gue udah sampe pagi kan Pas pulang nabrak Cedar Terus gue pingsan Pas pingsan itu gue Kayak Mimpi dicabut nyawa gitu loh Oh iya Iya Hidayahnya disitu ya Terus gue pas bangun-bangun Astagfirullah Ya Allah Bangun di rumah sakit? Alhamdulillah gue masih hidup Enggak Di pinggir jalan udah dikerumunin orang Oh masih disitu? Masih disitu Pingsannya bentaran doang Diguyur orang kan Tapi waktu abis nabrak itu lu berasa kayak Ada orang yang mau nyambut nyawa lu? Iya Kayak gitu Wah keren Emang harus sampe Sebegitunya untuk lu mau berhijab ya Iya harus gitu dulu kali ya Ah mabok apa waktu itu? Ciu Oh ciu tuh pasti tuh Sampai semeleng gitu tuh Mabok plus ngantuk kali ya Jadi Nabrak Apa yang lu tabrak waktu itu? Grobak bang Untung orang yang gak minta ganti Iya iyalah Kasian yang nabrak cewek Coba gue Gondro goblok Tapi perjalanan hidup lu Gue kali-gali tadi malam sama tim juga Beragam ya Lu walaupun berhijab sekarang Lu sempat mau murtad Gila 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 Mau pindah kemana? Budha? Gak mau ke Kristen bang Sempat mau masuk Kristen? Mama gue kan mu'alaf Oh mama lu mu'alaf Sebelumnya dia? Kristen Oh mama lu batak ya? Batak Oh Diislamkan oleh bapak Iya menikah Dia menikah masuk Islam Terus? Kenapa? Jadi miskin Mama gue Sebelumnya dia kaya? Sebelumnya dia berada lah Jadi dulu Adalah kehidupannya Perekonomiannya oke Berada Orang berada Bapak gue yang miskin Ketemu sama bapak lu? Berarti bukan masuk Islam ya? Atau ketemu bapak lu aja Bukan maksudnya kan dia bisa nyari Islam yang kaya gitu Jalan yang miskin Terus? Terus jadinya Apa? Gue sekolah kan sama nyokap gue kan cuma sampai SMP Dia gak mampu sekolahin SMA kan? Jadi SMA itu gue dititipin Di tulang Tulang ke Om nih ya? Dan dia kan masih Kristen keluarganya Oh berarti lingkungan lu Kristen? Tiap hari gue, tiap minggu gue ikut gereja bang Oh lu diajak ke gereja? Iya ikut Paham dong lu nyanyi-nyanyinya Paham Gue ini bang dikasih uang persembahan gitu kan Kadang 100 ribu Gue masukin 2 ribu Emang udah pang dari awal Terus Terus Kayaknya di gereja tuh kayak seru aja gitu bang Ibadahnya nyanyi-nyanyi Udah rame banget kayak ini Vistan Keren banget Lu merasanya begitu Iya Happy lah gitu Rasa di dalam kopa aja bang Nyanyi-nyanyi Ini kalau gue mintain dapet banyak Lu gara-gara begitu lah lu pengen masuk Kristen Terus gue liat kayaknya orang Kristennya kaya-kaya kan Saudara tulang gue tuh gerejanya di Moe bang Di Tanjung Periuk di Moe Itu emang kelas-kelas orang kaya Dia tuh sedekahnya tuh gak ada yang 2 ribu gitu Sedekahnya emang banyak-banyak bang Terus kata gue Kok orang Kristen kaya-kaya apa gue Kristen aja gitu Sempet kepikiran gitu ya namanya waktu kecil Kan gak apa-apa Ini gue sapu-sapuin Biar lu aman Maksudnya itu kan dulu kan? Umur berapa? Pikiran gue emang kayak gitu baru-baru lulus SMP Kan gue SMP berhenti setahun tuh di jalan Ternyata kamu masih mau sekolah gak? Kan gue di jalan ngamen gitu Gue berharap bisa nyekolahin diri sendiri Ternyata gak bisa Ternyata malah mabuk Duit ya beli cium Duit ya beli cium Tuh kan Bang tuh cium bro Dikasih jadi muntah ya Nah ini cium Minum liat kuping bisa dia Terus Akhirnya pas disekolahin kan sama tulang gue Terus gue sering ke gereja Di gereja juga banyak koko-koko Buset Kayak ada masa depan nih Minimal lu punya konter lah Iya kan? Iya kalau di masjid kan yang koko-koko bajunya kan Kayak paham pres gitu Iya kayak gini lah Tapi bajunya Kerjaannya tetep kulih Sama kayak bapak lu Terus gue izin sama nyokap gue Gue juga baca-baca Alkitab Oh lu baca juga tuh? Baca-baca Terus ya Allah kok Tuhan Yesus Baik banget sama tulang gue gitu Kok dia dikasih kaya Lu Nih Ntar lu sabar ya Lu nanya nih Ya Allah Kok Tuhan Yesus Baik banget Sama tulang gue Emang pocak-kocak Namanya anak baru umur segitu banget Lagi nyari-jati diri kan Terus gue bilang sama mama gue Ma aku mau masuk Kristen gitu Terus nyokap Kamu yakin gak? Coba istikoro dulu Dibilang gitu Iya bagus Untung nyokap gak langsung Ya serah lu dah Kalau lu merasa kaya Iya kan? Tapi lu disuruh sholat dulu Apa dulu? Suruh Lu kan baca Alkitab nih Kata dia Lu baca Al-Quran yang udah terjemahannya dulu dah Gitu Iya bener Soalnya emang gue kan udah mulai yakin nih Emang ini kan Kepercayaannya sendiri Terus Ya udah deh Gue coba baca Al-Quran yang ada artinya Terus Makin yakin lu Kalau Ternyata Gue gantung nih Sama-sama aja Sama-sama aja gue ngenemuin kesamaan Oke Disitu Tapi lu lebih yakin ke? Ke Al-Qurannya Terus gue dikasih tau Sama kakak gue Kakak gue kan ngebeliin Al-Quran yang ada terjemahannya Terus dikasih tau Kalau orang kaya itu Bisa jadi Bukan karena disayangkan Bisa jadi karena Apa tuh namanya? Ya dites aja Sama Allah Itu malah hisapnya lebih banyak Digitu-gituin lah Dikasih arahan gitu-gitu Terus Ya udah akhirnya gue Nggak jadi Nggak jadi murtad Nggak jadi untung Ya bukan ya Maksud gue kan itu pilihan dulu Bukan untung juga Ya itu kan pilihan Untungnya hidayah lu tetap di islam Iya kan Mama gue udah pasrah Kayak Nenek moyang gue kan juga Kristen gitu Kata dia Mungkin harus ada yang balik gitu Oh biar dibagi adil gitu ya Tapi itu udah betato waktu itu Udah Umur berapa sih lu nikah? Ya 17 Eh maksudnya Gila 17 lu bro Sweet 17 lu punya anak 18 18 lu punya anak Siapa laki lu awal? Nasaran gue Gue males ngepil dia bang Nggak usah namanya Ada orang Cilengsi Orang Cilengsi? Gue juga sering main ke Cilengsi tau dulu Iya emang Gue sekolah di Bekasi di Kerangan Oh iya deket ya Cilengsi Bekasi Iya Cilengsi Bekasi Depok Udara Rasona Iya Anak Rangan Umurnya jauh sama lu? Beda 2 tahun Tapi sama sama anak pang Oh kan bener kan Gue bilang kan Sama sama anak pang Iya Kenapa lu mau gitu? Nikah seumur gitu ke lu Gue masih nyari jati diri Gue masih belum bosan sama Ciu Kan kalau sama sama anak pang Bisa minum Ciu berdua Oh iya Sambil tiduran Tumpah Gue mikirnya gue udah betakto nih Gue udah Aduh masa depan gue kayaknya Nggak ada nih Gue mikir gitu Oh lu mikir sempat begitu? Dahlah nikah aja Kali gue nikah benar gitu Oke Ada yang hidupin Jadi gue kan nggak usah capek-capek Nyanyi lagu marginal Terus berapa tahun dengan? Setahunan setengah lah Gue Anak gue umur 21 hari tuh Gue pisah Anak lo Umur 21 hari Lo cerai Cerai Gara-gara? Gara-gara Dia selingkuh sama anak pang Medan Atau Anak pang Surabaya Gue nggak tau Enggak kayak emang Kayaknya salah Ada gue gitu Oh gara-gara KDRT Ada juga? Ada Yang kedua sih Oh yang kedua Jadi gue nikah dua kali bang Oh lu nikah dua kali? Yang satu anak pang jalanan Yang kedua Anak pang tapi yang nge-band Tapi masih pang juga Seratanya naik dikit lah gitu ya Kagak belajar dari kelas kesalahan ya Iya Gue nggak mau lagi sama anak pang gitu Eh boleh deh enak band Soalnya gue insecure gitu bang Kalau orang yang biasa gitu Gue udah bertato Mana udah janda gitu Tapi kan dari tampang lu Lumayan cantik Gitu loh mega Maksudnya Ya walaupun bertato Tapi kan kenapa harus circle-nya pang lagi Kenapa lu nggak nyoba Gue pernah deket sama anak pesantren Lalu lulusan pesantren Dia nya mau Itu tau lu timpah banget kan Gue nggak mau lagi sama anak pang Pesantren mau deh kali ya Terus Pernah deket sama anak pesantren? Iya dia nya mau sama gue Gue udah punya anak satu kan waktu itu Setelah cerai yang dua atau gimana? Yang pertama Yang pertama Deket tuh sama Orang pesantren Ustadz Enggak Biasa aja Cuman lulusan aja Terus dia udah nerima semuanya gue Keluarga gue Segala macem Keluarga dia yang ngerima Hah? Gimana? Emang nggak ada gadis lagi di dunia ini? Aduh ya Allah Udah mau bertato gitu kan Ya pasti Ya gue nerima lah bang Ya emang salah gue Fisik gue penampilannya gini Oh lu mengaku itu juga ya? Nggak denial lu Ya emang apa salahnya? Enggak Kan gue juga bisa minum ciu Ntar lu ada Yanti nih Yanti masuk Yanti Makasih Mbak Yanti Lu ada tato nggak? Gak tanya di pantat sebelah kiri Gak tanya apa Tuhan? Apa? Gak tanya apa? Mito Terus-terus-terus Anak pesantren Emaknya yang nggak mau Keluarganya lah Lu sempet-sempet ke rumahnya Pernah Sekali doang udah gue Udah lu jangan sama gue gitu Langsung side eye gitu dia ya Ngeliat lu Dia kayak ngomong-ngomong gitu Ngapain sih udah Kesini bertato kayak gitu Malu sama tetangga gitu Gue kan waktu itu belum berhijab kan Masih Guanya juga kadang Nggak liat situasi kan Gue kalau mau orang-orang Harusnya pakai tangan panjang Iya tangan panjang Lu juga kepedean gitu Emaknya santai kali ya Emaknya santai kali ya Halo tante Emang sengaja diliatin Saya dari situ tante Emaknya kurang suka Dari pertemuan pertama juga Lu ngeliat dari Vibe-nya nggak enak Terus lu udah merasa Kayaknya ini bukan jodoh gue deh Iya gue bilang Udah jangan sama gue Terus dianya gimana Kok gue mau tetap sama lu Pasti dia gitu Iya Iya Kan gue juga pernah jadi cowok Santren Dia gitu Kekau dianya Tapi lunya yang nggak mau Enggak Malah ketemu lagi sama punk band Iya karena gue ngerasa Kayaknya yang bisa nerima gue Gue cuma yang satu circle sama gue gitu Itu mindset gue yang terlalu on aja Oke Lu nikah lah sama punk lagi Anak band Dapet anak Dapet satu Anak pertama cewek cowok? Cewek Anak kedua cowok? Cowok Wah sepasang dapet ya Dapet sepasang Oke Salah gue juga sih bang Kenapa? Gue doanya Ya Allah pengen punya anak cowok Pas anak cowoknya lahir Cerai Gitu lagi? Cerai lagi? Iya kan gue Jadi setiap lu punya anak Cerai? Iya tapi itu Anakku umur berapa ya Tiga bulan sih Kan lu kan deket juga bro Yang satu 21 hari Tiga bulan tuh nggak kerasa Minum ya bang Dia ya Minum minum Silahkan silahkan minum Iya maksudnya yang satu Cerai di usia Dua puluh tiga hari Dua puluh satu hari Dua puluh satu hari Dari dua puluh satu hari Ketiga bulan itu Berasanya bentar banget tau Sama aja Gara-gara apa? Ah nggak usah disepil Kasian anak gue Oh iya 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 Paham 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 Anak lu udah mulai nonton ya Sembilan tahun dia Iya 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 Harus banyak jaga-jaga mulut dong Iya Makanya gue Yang dulu-dulu gue pernah stand up-in kan Iya 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 Stand up-in gue kayak pengen hapus Tapi udah banyak di media Banyak gitu Jadi kayak ah udah ke branding gitu Ya nggak apa-apalah Namanya dulu lagi ngerintis Semua dikeluarin Gue juga gitu Bro gue duduk bro Nah oba gue bro Sekarang aja udah Ah nggak Karena gue udah mulai lihat Tapi lo masih sering temuin ke bapaknya nggak sih? Temuin Dia udah minta maaf juga Tapi baik-baik berarti Baik-baik Baik-baik Kadang gue anterin Kalau gue lagi kerja gitu Suruh anterin ke bapaknya Gila gimana rasanya Mereka maksudnya Jadi orang tua tunggal Suruh mah berarti lo bertiga gitu? Iya Tadinya gue kan masih ikut nyokap Tapi nyokap kan udah almarhum tuh Tahun kemarin Jadi gue sekarang udah Udah bertiga aja Mereka anak-anak Tadinya kalau ada nyokap kan Gue kalau kemana-mana Bisa lah Ditinggal gitu Masih ada nyokap Sekarang udah nggak ada Nyokap gue udah nggak ada Wah kapan bro? Akhir tahun kemarin Tapi itu pasti bikin lo makin kuat Terus anak-anak sekarang Di rumah aja berdua? Iya Tadinya gue Pakai pengasuh kan Tapi? Lama-lama gue kan masih kontrak rumahnya ya Iya Job juga Ketemu terus ya? Iya Job juga kadang kan masih Loncat-loncat Ada nggak Ada nggak gitu ya Paham gue Kalau gue lagi nggak bisa bayar pengasuhnya Gue kasih aja ke bapaknya Ini lo daripada ngede kerjaan gitu Iya Masuk anak Tapi kan Gue nggak pernah terpikir ya Maksudnya Gimana rasanya jadi orang tua tunggal Lo sering nangis nggak sih? Malam-malam gitu Overthinking Overthinking? Sering Sering banget? Gue pengen bumbu diri banget Hah? Lu pernah pengen bumbu diri? Gue belum bayar kontrakan nih Orang udah nagih Anak gue sekolah Harus kan? Terus Jajannya gitu Terus Beras udah habis Segala macem Terus gue mikir Apa gue racunin aja ya Makanan kita Biar kita minum bertiga Gue sampe mikir gitu bang Itu udah stuck banget lu ya Iya Job juga nggak ada Open mic Udah sering Tapi jobnya nggak ada Gitu ya Udah terpingkal-pingkal Kok pernah lo Mega merasakan itu 2015? Pas pandemi kan? Nggak Kalau pandemi gue adalah Endorsan Endorsan tipis-tipis Gue kalau pandemi lumayan Gue 2015 2016 Gue baru nikah juga Untung nggak diceraiin aja gue tuh Sabar bini gue Sumpah Gue cuma di ruang tamu Dia nyapu Sengajain kena kaki gue Sempit badah rumah Ya gimana ya Namanya proses ya Mega ya Ya untung lah ada stand up ya Lo merasa beruntung nggak ada stand up? Beruntung banget gue Kalau nggak ada mungkin gue udah gila ya Soalnya kan stand up bisa ngeluarin unek-unek Terus ngeliat orang ketawa karena kita Kita bahagia kan bang Iya Jadi itu yang bikin gue Udah lah gitu Yang bikin cepet berdamai tuh stand up Berarti lu termasuk pinter tau Orang bisa stand up tuh pinter tau Dan daya juang bertahan hidupnya tinggi Iya Ternyata anak stand up Lu aja pernah ngojek? Iya ngojek pernah Ini ngojek atau gojek? Atau Apa? Grab Nge-grab Nge-grab Motor? Motor Wow Kenapa putusannya itu? Dipecat Gue kan dulu kasih Bang Lu kan dulu Iya gapapa Itu kan namanya masa lalu Lu kasir nih Ada Lu sering ketemu Pijet keluarga Gak ada lu udah nyebut Inilah yang disukai sama penonton PWK Wah serau juga ceritanya nih Gue aja dari tadi gak ada Gak nemu Gue ngulik lu sampe gak nemu Pijet plus plus Atau gue gak pernah denger materinya Atau gimana Hah Gila Bang orang bertato kerjaan sekarang susah kan Iya sih Paling kerjaannya Jadi apa sih Jadi Apa Admin judol Dudol itu apa ya? Judi online Oh Emang gitu ya? Kalau gak jadi apa yang gitu-gitu kan Sekarang persyaratan kerja Gak boleh bertato lah Inilah Maksimal 25 Single Lah emang yang janda gak boleh kerja Iya iya Yang janda emang gak boleh kerja Banyak banget peraturan lu Pijet plus plus nih gimana nih Aduh gak dia Alihin masih ada Gak bakal gue kejar terus Maksudnya Iya karena gak ada pekerjaan lain Akhirnya lu melamar ke situ Diterima Terima Seru gak kerjaan di situ tuh Maksudnya lu kan Padahal stand up gue yang lukat Bahas itu banget Yang apa lukat sih? Itu gue bahas itu Wah Wah gue lagi mabuk Kalau gak gue tanya Dimana tempatnya tuh Astagfirullahaladzim Ya Allah Tidak Tidak Gimana gimana maksudnya Lu kerja di situ berapa tahun? Semenjak apa ya Semenjak Punya anak lah Semenjak pisah gitu Lama dong? Lama Nah terus gue Apa aja kejadian di situ? Gimana lu pernah nemu kakek-kakek? Pernah Hah? Pernah Pernah bang Gue pada nemu kakek-kakek? Pernah bang Gue pada nemu kakek-kakek? Pernah Ya panik lah gue Iya emang gak kakek pernah 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 ada yang udah dituntun bang sama asistennya Naik ke room Iya bang Dia naik ke room Maksudnya udah begini tuh? Iya Gak pikiran apa? Pak Kayaknya gue pengen pijit Kan biar sehat Biar gak gitu Itulah laki-laki ya Sampai nafas terakhirnya Itu mah berdiri-berdiri aja Iya bro Dia dateng tuh Ya Allah Lu tuntun Enggak Dia ada supirnya gitu Yang nuntun Pijit lah dia Sering gak? Sering Biasanya sih Kayak langganan-langganan Member-member gitu kan Biar gak prostat kan Kita berpositif thinking aja Biar gak asam murat Biar gak asam murat Tapi tuh emang udah tua banget ya Pas dia baliknya tegak atau gimana Mungkin masuk ini nih bro Keluar Aduh astaga BK Ada yang gak bisa bayar gak? Gak ada Oh biasanya bayar langsung? Tapi yang komplain biar gak bayar sering Hah? Yang komplain? Komplain biar gak bayar Kan kalo di komplain kan Kayak minta potongan harga Gitu-gitulah Ya oh Marah-marah ke lu dia? Ya biasanya Terapisnya masa Masa ini waktunya baru segini Ini udahan gitu Lu ina aja yang cepet Terus biasanya gitu Biar yaudah kita potong Biasanya gitu Akhirnya begitu? Sering juga komplainin Terapis kan Oh nah pastinya Bau tupai Ya kita kan gak tau bro Ya Allah Berapa tahun tuh? Sebentar lah Gak lama Ya demi Demi itu ya Demi menghidupi anak Beruntungnya gue dipecat bang Dipecat gara-gara? Kagak tau Lu ngelengkat kaki-kaki tadi ya Kayak ada yang baru aja gitu Dari keluarga Jadi dimasukin anggota keluarga gitu Terus gue yang dipecat Nah dapet duit pecatan itu Gue depain motor Lu depain motor? Ya udah gue ngojek dah Ngojek? Ya lebih oke ngojek sih Daripada lu liat kakek-kakek begitu Iya kan? Om-om hidung Belang Eh jadi penumpang gue Jadi penumpang? Kakek tadi Duit saya sudah habis Udah gak punya asisten lagi Tapi saya masih mau pijet Ya Allah ya Tuhan Ya Allah ya Tuhan Tapi gak apa-apa Pernamanya perjalanan hidup mega Gue salut Gue mau ngundang lu kesini Karena gue tau Perjalanan hidup lu keras banget Tapi untuk saat ini lu gak ada dideketin cowok apa? Engga Banyak pas Yakin? Gue udah kayak udah gak dulu dah gitu Ada trauma? Lu ada traumanya? Trauma Gara-gara? Trauma udah gagal dua kali Tipikal cowok lu gimana sih? Kayak gue gak sih? Gondrong, tato kecil-kecil Mayan Agama lumayan lah Punk juga oke Tipikal cowok lu gimana? Gue gak punya tipikal yang gimana-gimana Harus tinggi gitu apa Gak punya Gue kayak Serak aja Jadi lu gak ada Ini harus ini, harus ini, harus ini Asal lu suka dan nyaman Nah sekarang di umur dua Lu kan masih muda ini ya Nah di umur sekarang baru gue punya kriteria Sekarang baru ada kriteria? Yang penting sayang sama anak gue Tanggung jawab udah Oke Banyak dong yang deketin Gue ulang lagi Ada gak sih? Ada tapi Yang gak gue Gue beri saja Belum-belum waktunya gitu Tapi kan Harusnya di umur lu segini kan Masih oke lah ya Lu nikah lagi gitu Hat-trick gitu Kan hat-trick tuh Udah tiga kali kan Lumayan Lu Siapa kek ini? Gue promoin ya Buat Manager Pertamina Setelah tanya harus tinggi lah Lu udah main ke PWK nih Bisa semarangan nih Anak pang ntar-ntar dulu deh Dia udah trauma dia Udah trauma Gue pun seandainya jadi abang Lu Ada pun anak pang sekarang Nanti dulu Gue bukan mengkotak-kotakan Tapi kayaknya trauma lu ya Anak band gitu Trauma Trauma Tapi kalau dia anak band Tapi kaya gitu Trauma juga Anak band tapi reggae Iya Anak band tapi reggae Si salamunangku di guyur hujan Enggak lah ya Itu saat ini Belum aja Belum Tapi anak-anak sempat nanya gak Enggak mau nikah lagi mah Yang gede Yang gede Sempat nanya Sempat nanya tapi dia yang matahin sendiri Kenapa Kayak Bunda-bunda emang gak mau punya suami lagi Eh gak jadi deh aku males punya bapak Gitu Ini begitu Lucu banget tuh Yang gede cewek Cewek Yang ini cowok Cowok umur berapa? Tiga tahun Tiga tahun? Oh masih kecil ya Bedanya jauh emang Lagi lucu-lucu banget tuh Terus sekarang dia berdua doang di rumah aman gak sih? Yang kecil gue titipin Oh yang kecil lo titipin Yang gede lo biarin aja sendiri Dia Dia suka gue ajak-ajak bang Kalo gue kerja Tapi dia lebih Kayaknya pengen trawe Pengen main gitu Pengen Dia pengen main aja kayaknya Apa yang lo sesalin di hidup lo? Apa ya? Gue gak nyesalin apa-apa sih Oh iya? Terus? Kayak Lebih nyesel apa ya Lebih nyesel apa yang gue lakuin Selama gue bisa gitu Gue gak nyesel apa yang udah gue lakuin Gue nyesel apa yang gak gue lakuin Lu nyesel apa yang gak lo lakuin Yang harusnya bisa lo lakuin Tapi semuanya udah lu coba mega Gila emang Gue ngeliat lu tuh ya Lu tuh kayaknya orangnya keras deh Banget kayaknya Mungkin ya Gue gak bisa nilai diri gue sendiri kan Kayaknya lu tuh kayak nyokapnya Istri gue Begitu juga dia juga sendiri Ngidupin anak-anaknya Keras banget Gue keras sama diri gue sendiri sih bang Iya itu dia Susah tau lo Cowok tuh emang harus yang bener-bener Cocok banget nih sama dia nih Nih penonton-penonton sekarang Apa gue DM apa ya Lanjut ke STNJ Subscriber tanya Mari jawab Anjay pelawak Kata dia Udah ada pelawak senior yang deketin berkedok ngajarin ngelawak gak? Ini apa sih ini orang Iksan Foto lo di depan mall kayaknya Anjay pelawak Udah ada pelawak senior yang deketin berkedok ngajarin ngelawak gak? Pernah gak begini? Gak ada sih pelawak Pura-pura ngajakin Sini gue bikin lucu gitu maksudnya Iya Enggak Enggak ada ya? Enggak ada Anda nih Tolong ya Anda merendahkan pelawak anda ini Iya kan Tidak semua pelawak itu ngeliat cewek Wah dia belajar ngelawak nih Gue ajarin juga nih ngelawak Enggak gitu bro Enggak gitu Aneh nih orang bertanya nih Sampai deketin berkedok ngajarin ngelawak gak? Tapi dulu ada Waktu masuk-masuk pertama awal-awal di komunitas Oh ada Awal-awal itu Sekarang-sekarang mau udah gak ada Anak-anak Tangerang Komi babab nih Kue kering-kue kering Kayak kombut-kombut Sini kombut Dan lu tau pasti kan Ini mah mau deketin gue Iya tapi gue Mainan gue begini-gini di punk nih bro Tapi gue udah tau Tapi gue tetep Yaudah yuk gitu Iya Pengen tau aja Lu stand up open mic Pasti banyak belajar juga kan Maksudnya lu cepet juga belajarnya Lu masuk kompetisi apa sih? Suca pernah ya? Suca Suca berapa? Empat barengan Ebel Oh lu bareng Ebel Susah banget ngelawan orang gila ya Susah banget ya ngelawan orang gila ya Iya Lu gimana itu? Lu nomor berapa? Gue 6 besar bang Gue tuh satu mentor sama Ebel Si Awe ya? Iya Awe Awe sama Boah Awe Boah Ebel ya? Ebel Lu bareng-bareng dong belajar sama Ebel? Belajar Itu dia ngapain waktu dia? Dia gak pernah nulis materi Iya Tuh kan ketahuan kan? Gak pernah dia Tapi Lucu mulu ya Ini orang Iya gak tau kenapa ya Dia tuh kalo di atas panggung ya Dia gerak dikit Dia kalo Dia kayaknya kalo stand up bener Gak lucu Jadi dia tuh harus lupa Harus tolong Bingung-bingung Buka celana Pernah lah di Bandung Di Bandung Dia udah 3 menit gak dapet-dapet lucu Dia buka celana Terus pernah Terus pernah Gue lupa Di Bali Di Bali Dia udah buka celana tuh Udah tinggal sempak doang Kan cewek risih ya Ada yang beli VIP Ceweknya pergi Dikejar Semua lagi Lu kemana lu? Wajah bener Kata si Megan Susah banget Kelawan orang gila Ya bener Dulu pas jadi anak pang Suka ngelakuin Kegiatan apa Di Ramadan Gimana? Ngapain tuh? Gue pernah disiram Ciu sama Disiram Ciu sama Iya Iya kan Itu dahal Disiram gitu Ya Allah Itu Gimana kronologinya? Karena abis Dulu tuh Jamannya tuh Dia kompoi gitu kan Iya Jadi abis terawih Gitu kan lagi minum-minum Di pinggir jalan Deket lampu merah Terus dia dateng Segerombolan gitu Bawa bendera Apa segala macem Ngapain? Pernah ngapain disini? Apa itu? Apa itu? Kamu gak tau ini bulan puasa? Gitu-gitu Disiramin kakinya Disiramin lo Lo ambil sampo Abang lagi nyampo Barang Ciu Oh panas 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 Kalian madi Wah iya emang Iya Itu Lu lari atau gimana ngelawan Waktu itu? Kagak Yang lain cabut? Kabur Kagak ada yang cabut lah Orang dia datengnya tiba-tiba Gitu Ya Allah Ya jaman dulu ya Gak ada sirino kan Iya Kalau ada Sirino kan kita tau nih Kenapa lu tiba-tiba gitu Jadi kita gak bisa Disiram-siramin Satu-satu sama dia Yang ada disitu semuanya Mana baru beli bang Ya Allah Lu juga mabuk ya Lu lagian juga puasa Lu begitu-begitu Ya namanya dulu Masih jahili ya Betul Ah gak manggil gue sih Waktu itu Geser Trauma gak dengan gagal nikah? Tadi udah sebutin Banget Trauma Banget Apa sih yang bikin traumanya? Apa ya? Kok gue nyalain diri sendiri ya? Kok gue gagal mulu sih? Gue salahnya apa ya? Gue kurangnya apa ya? Gitu Kayak Apa yang harus diperbaiki lagi ya? Gitu Lu masak gak? Masak Kalau dikasih duit Kalau gak dikasih Gue mau masak apa? Masak apa? Bener-bener Kan gue pernah bang Waktu yang suami pertama Dikasih goceng bang Sehari Dikasih goceng? Iya Dia nyuruh gue dandan Nyuruh gue bedakan lah Gue bedakan pake apaan Goceng Pakai ini aja tuh Ada tuh Yang di Ini Mbk Mbk Yang buat ketek Lo jadi ini-ini aja Lih gue bedak Goceng Disuruh masak Disuruh apa ya? Goceng gue bawa ke pasar Kaget Pedagang yang kaget Goceng Gapet apaan Kaget Bener-bener dikasih goceng terus? Iya Ya Allah Tapi banyak mintanya Iya Mau ini mau itu Siapa yang minta cerai? Gue Lu? Gue Dianya gak mau? Sebenernya kita tuh awalnya tuh Cerai Gak cerai ini dulu Pisah dulu Pisah Kayak Untuk membenahi diri Biasanya begitu tuh Udah lu di rumah dulu Gue di rumah dulu Kita perbaiki dulu nih Apa yang kurang Biar kita bisa nyatu lagi Lagi masak kayak gitu Pas lagi masak kayak gitu Dia kawin lagi sama janda Hah? Jadi Lu lagi masak tenang ya? Iya Lagi Perbaiki diri Gitu Siapa tau Gue banyak salah Ntar kita ketemu lagi Masih bisa nih diperbaiki Gitu kan Dia masak tenang Tetap kampanye dia Tetap kampanye Sama janda Ketahuannya gimana Mega? Ya Di posting sama dia bang Ya Allah Terus Gue ini kan Apa? Astagfirullah Makanya gue punya mater yang jadi Jadi janda gara-gara janda itu Gara-gara itu Jadi janda gara-gara janda Iya gara-gara itu Kok bisa-bisa Kan kita lagi introveksi diri nih Siapa tau Kita masih bisa di Balik lagi gitu kan Tiba-tiba dia nikah lagi Dia posting? Posting Ya Allah Lu gak ngechat si istrinya? Lu kasih goceng kan? Istrinya itu Cewek anak R.A. King Cewek anak R.A. King? Oh Jadi dia udah gak ngepang tuh Dia main motor kan? Motor R.A. King Iya biasa gitu yang foto-foto di depan motor R.A. King Iya Iya Aduh bro Iya kan? Iya Ya Allah Oh my God Tapi gara-gara itu akhirnya Yaudah cerain gue Yaudah cerain gue Berarti dia punya dua istri ya? Dia sadar gak sih ngasih goceng? Atau itu dia ngerasa Cepe Ini mah cepe Ya Allah Gak apa-apa lah Itu ya bikin trauma sih Iya Udah pedih banget Tapi gue bertahan bang Gue tuh orangnya Ekonomi menurut gue bisa berubah Jadi gue gak pernah minta pisah Karena ekonomi tuh gak pernah Oh Lu mau susah apapun Iya Mau kayak gimana pun Selagi lu mau bergerak Gue yakin rezekinya pasti ada Nah masalahnya itu di Rumah tangga gue yang gagal dua kali tuh Kalau gak selingkuh ya gitu Kebanyakan selingkuh Yang pertama selingkuh Yang kedua kan itu Oke Jadinya Gue bingung Gue selalu Ngaca juga Gue juga Apa ya yang salah dari gue gitu Selalu mikir Belum terobati lah Iya Iya kan Jadi Ya tapi nanti lu pasti akan menemukan lagi Tapi gue berharap lu Gue berharap lu punya suami lagi Yang baik Yang bisa nuntun lu Amin amin Lu jombokan sekarang Siapa disini ya Am Lagu lu aja melayu Mau ketemu marijinal Review tato nya dong kak Dulu bikin tato apa aja Yang di tangan aja deh Yang disini nih Gambar emak gue Gambar emak lu Muka nyokap Di tangan Kanan Oke Terus ada gambar gitar Gitar Iya Wih bagus juga tuh Gitar Boleh dibuka ya Boleh boleh aja Ya tapi kan lu udah berhijab bro Iya kan ini segini doang Iya 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 Gitar diatasnya Muka nyokap gue Terus ada muka gue Gue ngapain ya Gambar muka sendiri Kenapa lu muka sendiri Gue juga gak tau Tiba-tiba mas gue sadar-sadar Gue ada muka gue Astaga Wow Haji sekelam itu lu dulu ya Gila Siapa yang natoin Ada orang Orang Gue kirain lu gitu Tangan gak bisa Gue nato sendiri Kalau kaki bisa Karena nato kan harus tangan dua Iya 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 Dia tukang tato sama tukang tato Kita tukeran gambar Jadi gak bayar Oh bisa begitu Barter Bisa barter Oh bisa barter Bisa Gue kirain Promo apa kayak gitu Temen gue pernah Dia pengen nato di gue Bawa aki Aki moto Iya Karena gak ada duit Gak ada duit Tapi gue pengen nato Ini bisa kagak gitu Berarti lu bisa nato ya Bisa Dan gue belajar juga Oh Tapi sekarang lu masih ngambil Tujuk tato gak? Enggak Udah dijual-jualin mesinnya sama gue Lo tuh kenapa gak daftar Di tempat tukang tato Studio tato Pernah ada yang mau modalin Buat bikin studio gitu Tapi keburu guanya sadar Keburu guanya sadar Bagus lah Keren 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 Bisa tato juga Gitar lu bisa? Bisa Kan ngamen gue Kalau gak bisa gitar tuh gak apaan Lu gitar senar tiga tuh apa namanya ya? Kulele Kulele Itu gue gak bisa tuh Sama aja bang sama gitar Sama ya? Dilangin aja yang atasnya Oh begitu Gukil ya Mantap nih mama nih Mama pang Teh ceritain curhat via WA Yang berdoa Semoga kami bertiga disatukan Itu masih komikator Itu apa itu? Yo Itu gue ini bang bikin Bikin jasa curhat online Bayar 100 ribu sejam Oh iya Keren lu jadi duit ya Karena gue yakin banyak orang yang butuh didengar bang Tapi dia malu untuk cerita sama siapa Kalau sama gue kan gak gue sebar-sebarin Banyak tuh? Banyak Bisa ada ngasirin berapa lu? Gue ngambilnya cuma malam doang Cuma buka 4 slot 4 slot berarti 4 jam tuh? Dari jam 11, 12, 12 Segitu Berarti 400 ribu semalam gitu Semalam Wih keren juga Orangnya beda-beda Satu jam, satu jam Banyak cowok atau cewek? Random ada cewek Kalau cowok ada gak dia yang Awalnya curhat-curhat-curhat Sebenernya aku suka sama kamu Gak Tapi sebenernya saya gak mau curhat Pengen tau WA-nya aja gitu ada Oh ada? Begitu Padahal itu pake WA yang fake kan Gak mungkin WA Keren juga ya Sampai sekarang masih gak? Masih kadang-kadang gue Males banget Lu bisa dengerin orang begitu ya? Bisa Gue cuman ngasih solusi-solusinya leneh aja Keren tau ini dibikin serius tuh Kayak psikolog lawak lah gitu ceritanya Lu ngasih pancerin-pancerin Pancen-pancen gue gak ngasih solusi Cuman biar dia gak terlalu stress aja Gue hibur gitu Itu yang berdoa Bikin lagi dong, bikin lagi Tapi naikin 300 Udah masuk PWK mah, gope Naikin gope Gue lumayan kalo 4, gope mah Mood-moodan Kalo udah pekerjaan mah, enakin Gak bisa Iya kan? Bagus nih bro Curhat via WA Tapi emang karena lu juga pengen ngobrol kan? Iya Gue nyari temen Awalnya gue tuh pengen nyari temen ngobrol Sebenernya Kadang kan gue malem Biar gak stuck itu ya Iya Malem gue Udah gak ada suami Liat langit-langit aja Iya Terus ngobrol sama siapa ya Terus gue bikin story Ada yang mau curhat gak bayar 100 ribu Eh pada mau Aneh ya Tapi keren sih itu idonya Semoga ada lagi lah ya Iya Asror Hal random apa yang pernah dilakuin di bulan puasa Dan itu gak bisa dilupakan? Tadi itu udah diserang ciu Apa lagi? Ini randomnya pas yang kapan? Terserah Di bulan puasa Apain ya? Dulu lah pasti lu random banget dulu Dulu mah gue gak pernah puasa Gue gak tau bulan puasa mana Bulan caban mana Gak tau ya? Dulu gue kehilangan memori bang Gara-gara? Gara-gara narkoba Oh iya lu narkoba juga Berarti gak cuma minum? Gak Gak Gue pernah-peren gak tau aja sih Kan gue host Kan gue host Kehilangan memori gue Kayak setahun ini gue ngapain aja Gak tau gue Dan itu rutin setiap hari? Iya Maksudnya mulai sadar Pakai lagi gitu? Iya kayak Gue ngapain ya? Gitu Apa tuh obat? Tahun 2016 itu gue ngapain? Gue gak tau Apa tuh obat atau? Apa aja bang Apa aja? Apa aja Kokil Apa aja Pernah gak lu sekali Empat masuk obat misalnya? Cimeng Cimeng, sabu gitu Enggak, tiga paling Tiga Itu aja udah banyak Gila Kokil Kuat ya badan lu ya? Tapi gue disumpahin sama gue Oh iya? Iya lah marah pasti Lu tetep pulang berarti ya? Kondisi begitu? Waktu pas bandelnya udah naik kelas Enggak cuo lagi Itu kan gue merantau bang ke Batam Oh lu sempet ke Batam juga? Jadi kayak di Golov Apa? Jadi kayak di Golov Jadi? Kayak di Golov? Kayak di Golov Pijet Tadi tuh Ketemu kakek-kakek Gue ingat tadi tuh Gue ojek Iya kan? Ojek juga Apalagi tadi tuh? Tukang Tato Tukang Tato Terus Batam Iya Keddy Golov Keddy Golov Ngamen Ngamen Panyang banget bro Untung stand up ya Lu bisa semuanya Berarti semua yang lu lakuin sebenernya Berdampak besar buat hidup lu Biasanya Keren lu Salon Gue pernah kada di salon Salon ju? Iya Tapi gue udah dapet ilmunya udah Ini salon apa nih? Anjing Salon apa? Salon ibu-ibu Cewe-cewek Yang nail art Gitu-gitu Elas Gitu-gitu Emang seniman lu bisa semuanya Kramasin orang Gitu Emang seniman Turunan dari bokap Iya kali ya Iya kan? Bisa-bisa gambar Ah nguli nguli ah Ah gue lagi pengen gambar Gitu Ah gue lagi pengen nganggur Sesukanya dia aja Tapi keren lu tau Di Batam tuh Siapa yang ngasih kerjaan? Kakak gue yang itu Oh Berapa lama? Sebenernya dia ngasih kerjaannya bukan di golf Di mana? Ada di tempat yang satu lagi Yang kerja bener lah gitu Oke Terus gue nya Bandel Gue nya bandel bang Disitu kan Kayak gitu-gitu murah bang Jadi gue bandel Terus sama dia Lu mah bikin gue stress Dia aja kesini Biar jadi bener Iya 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 Emang gue Belum Belum aja Mungkin Belum ada titik baliknya Terus Akhirnya dia kasih kerjaan itu Yang gue love Nih rasain panas-panasan Nyari duit gitu Gimana enak gak sih Jadi kayak gitu Panas-panasan bang Mayungin orang Kitanya panas Tapi dikasih tip gak biasanya? Dikasih Dikasih tip Gede-gede tipnya Tapi kan biasanya Cewek-cewek Keddy-keddy itu kan Seks-seksi Lu juga begitu Mana ada seksi Pakain aja segini Segini Cahana panjang Kos kaki Semua Ketutupan Pakai topi Panas bang Kalau pakai seksi-seksi Belang Gak lama kayaknya Gak lama Gak lama ya? Gak lama Gak betah gue Panas banget Balik lagi Jakarta Balik lagi Dan tidak nyaman juga di Batam Nyaman sih sebenarnya Tapi nyaman dengan kebandelan kan Gak baik kan Di Batam bandel juga ya? Dia ini Apa namanya nih Katanya Pohon singkong Dilempar dimana Tetap hidup bro Iya Lu ada darah Sumatera juga Soalnya Batak kan Keras Keras bro Sumatera Kita bro Gak bisa dikasih tau Harus kita yang nemuin sendiri Iya betul bang Harus kejedot sendiri Gue udah dulu Sholat Kamu masuk merata Jari Ya gue mau meraka Itu gue dulu Iya Iya bener-bener Iya sumpah Keras juga gue bro Gue cuma gak ngepang aja Tapi jiwa gue udah disitu bro Kamu Kamu Ntar di laknat Kamu Laknat Cam 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 Nah umur-umur udah punya anak Nah Umur sudah mulai tumbuh Kita juga sudah mulai stuck Bosan dengan kehidupan yang begitu-begitu aja Mabuk Tawa-tawa Mabuk Tawa-tawa Eh anak udah gede Duh gede aja nih Ambil Keren sekali hari ini teman-teman sama Mega Banyak-banyak hal yang gue ambil dari lu tentang bertahan hidup Apalagi menjadi wanita Yang tabiatnya menurut gue di mata gue wanita tuh di rumah Terus anak Terima duit suami Enak kan begitu harusnya Tapi ya emang sudah takdirnya lu begitu Mega Dan anak-anak lu pasti sayang banget sama lu Amin Iya loh Ini apalagi nih Udah kan Semua Oh kuis Oke teman-teman Seperti biasa sebelum ditutup gue mau ngumumin dulu Pemenang PW PW kuis Minggu lalu Rian Oh Rian Adriandi Nah ini dia pemenang kuis Minggu lalu Nah gitu aja gak usah scroll-scroll ini Banyak bedkai disini Terus ini dia Udah lah kasih aja ini Selamat buat yang menang silahkan claim kemenangan kalian di storynya IG dari khaskreatif.id Dan pertanyaan kuis sekarang Nih sekarang seru nih Gue tambahin lagi lah Satu juta Jadi masing-masing satu juta Iya kan Hadiannya kan satu juta bagi dua lima ratus ribu Gue tambahin satu juta Jadi masing-masing satu juta Diingetin ya Diingetin Gue suka lupa loh kalau Mau ngasih-ngasih duit ini Janji-janji Suka lupa gue Emang gue pernah ngomong gitu Oke dan pertanyaan PW kuis minggu ini adalah Berapa umur anak kedua si Mega? Nah tuh Tuh ya kan Lu ulang lagi tuh Lu ulang lagi Mampus ulang lagi tuh Hadiahnya nih lumayan nih Satu juta buat satu orang pemenang Kayak yang buat minggu ini ya Terima kasih temen-temen Terima kasih Mega Lu gak mau punya show stand up? Udah Kapan? Kemarin tour Apa namanya? Overthinking stand up tour Overthinking stand up tour Tiga kota Tiga kota kota apa aja? Eh empat kota Tanggrang, Bandung, Semarang, Jakarta Udah ada digital downloadnya Udah ada digital downloadnya? Kukil Di Comika? Di Comika Orang apa-apa di Comika Comika yang kaya Comika emang Pantesan Panji tinggal di New York Berani juga lu bikin-bikin begitu cewek ya Mantep Ada gak cewek yang bikin special show juga? Sampai tour? Belum Belum ada Lu doang kan? Baru Keren Berapa jam? Sejam sampai? Satu jam Wow Seru gak? Menurut lu? Wah seru banget Ketagihan gak? Gak ada Krot yang seempuk Seempuk kita special show Kita show sendiri ya? Iya Iya Ketagihan pastikan Ketagihan Ini pengen lagi bang Judulnya fatherless Fatherless Oh Tentang Fatherless apa ya? Gak ada bapak ya? Bukan gak ada bapak Lebih ke Gak ada Efek dari Punya bapaknya itu Oh Lu gak takutan anak lu begitu? Ya emang udah begitu Anak-anak gue fatherless semua Yang pertama gak pernah Dikasih nafkah Gak pernah ketemu Ditelepon Dia pernah nelpon bapaknya nih Dia kan udah gede kan Bapakku siapa sih sebenernya Suka kayak gitu kan? Hacem Bila ngomong gitu Iya karena dari 21 hari kan Dia gak tau Eh bapakku siapa sih? Coba dong aku pengen Tau gitu Gue cari di facebooknya Terhubung tuh sama Whatsapp Oh Gue suruh telpon Telpon kan Diangkat gak? Diangkat Ini siapa? Ini aku bila Kata anak gue Ya Allah bila udah besar Apa kabar gitu Iya ini kamu telpon Pake WA siapa? Pake WA bunda Aku beliin hape dong Gitu ceritanya Anak kecil kan bang Anak kecil dia Ngerasa dia gak pernah Minta apa-apa nih Sama si bapaknya Terus dia ketemu Ceritanya Aku gak punya hape Beliin dong gitu Emang kamu gak punya hape? Gak punya ini WA bunda Beliin dong Bapaknya jawab Apa? Minta sama bundamu Bundamu kan artis Dimatiin Udah bun block aja Gitu Sama anak gue Apain punya bapak Kata gue kan Gini Tukan ngesel kan Kalau tau gitu Ya Allah dia gak tau Perjuangan hidup kita Orang tuh ya kalau ngeliat Udah di Youtube Viewernya gede Ini orang kaya nih Iya gitu Pikiran aja ya Iya DM gue nih semua orang hutang Dari Allah gue Sumpah Semua Saudara saya sakit Ah gue tau itu udah Iya gue gak tau kebenerannya Tapi kan Tapi sekarang anak lu udah punya Lu beliin handphone Udah Terus kan gara-gara itu kan Dia kan kesel kan Udah lah aku males Mendingan gak punya bapak gitu kan Tapi dia malah doa Ya Allah kalau doa Pengen diri anak yatim Hah? Cuman gitu Tapi gue amin Yaudah mending yatim aja gitu Kepada maada gunanya gitu Ya Allah Jahat banget Menurut gue itu terlalu Terlalu padarles kan Iya iya Masa bapaknya sampai ngomong gitu Dia nih gak pernah ketemu lu Gak pernah lu kasih apapun Seperak pun Dia ketemu lu Dia yang pengen cari tau sendiri Bukan gue yang ngasih tau Nih WA bapak lu nih Telepon aja minta apa Gue gak pernah kayak gitu Dia yang nyari ya Dia yang nyari Dan gue juga keberatan Ngasih taunya Karena gue takut nyakitin hati dia Eh bener aja Habis itu gue bilang Yaudah abis ini kita beli hape ya Gitu Gue udah Alhamdulillah udah bisa lu beliin Alhamdulillah udah gue beliin Oke Terus Blok-blokin bapaknya sendiri Terus dia gak ngabarin juga Kebapaknya juga gak ngabarin kan Kan dia udah punya istri lagi Tapi kan udah cerai lagi Hah? Bahkan dia lebih cepet caranya Dibanding lu waktu nikah sama lu? Wah Allah Ya Allah Dia kira masuk Indomaret Keluar gampang Istrinya Istrinya Nelfon gue Istrinya nelfon lu apa katanya? Dia kan diceritain Waktu nikah sama dia Itu diceritain gue kan Yang jelek-jeleknya Ya kan Biar dapet hatinya dong Gile-jelekin gue kan pasti Pasti tuh begitu tuh Nah terus Istriku yang ini Kerjanya Nato terus Masih aku pernah Mau bangun Mukaku mau ditantuin Aku takut sama dia Pasti gitu-gitu tuh Memelas Biar si ceweknya Tersentuh Dan merasa Lu adalah wanita paling jahat Dia mempositikan diri Dia adalah korban kan Terus dia nelfon gue Ternyata dia gini-gini Dia ngomong gini-gini loh Dulu sama Kan goceng kan Tuh kan goceng kan Lu bilang Gimana gak gue Tatoin Ini ada Merchandise dari Khas Kreatif Official March Terima kasih Sama-sama Mega Sehat selalu Ditunggu spesial show-nya Itu kapan? Eh tadinya mau tahun ini Tapi Masih progres materinya Kayak gitu-gitu Yang menyelenggarakan siapa Mega? Komunitas Oh komunitas Dibantu komunitas Keren Mega Gue kirain tadi anak lu belum Belum dibeliin hp Gue mau beliin hp Ya yang satu Yang kecil belum? Yang kecil belum? Ya udah Gue ada yang beliin handphonenya Namanya siapa? Sehan Namanya Sehan Reza Sehan Anugrah Reza Sehan Anugrah Berarti main handphone Masih berdua dia sekarang? Iya Berantem paling Yaudah Nanti gue kasih handphone Nanti gue DM Atau kita berbagi nomor Siap Oke Sering-sering juga main ke rumah gue Lu Lu Kasian gue Sendiri bro Ada kerjaan ya Ngepel-ngepel Jangan Jangan lah Ngepelin jokes Ini gue gak ada bilang siapa-siapa nih Nanti gue whatsapp Tim gue Oke Ya Allah Makasih Semoga banyak rejeki Amin Amin Sip Terima kasih Mega Dan terima kasih buat semua PWKawan yang sudah nonton Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian Tentang hidup terus berjalan guys Jangan bunuh diri Bunuh diri juga lu masuk neraka Oke sampai bertemu lagi teman-teman Poyokawan Di Ini Ini minggu keberapa ya Udah mau habis ya Yaudah masih banyak lagi lah PWK berarti Terima kasih Sampai bertemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai bertemu Sampai bertemu lagi Terima kasih.